Hai, gue lahir di Jakarta, besar di Batam, kuliah di Jakarta. Mulainya dari tim Universitas Bakri datang ke Batam, presentasi soal Universitas Bakri. Sebagai anak daerah, gue sangat terkagum sama kualitas yang ada di Universitas Bakri yang pada saat itu dipresentasiin. Kampusnya, kelasnya, wilayahnya, dikala lainnya membuat gue, wah ini kampus nih keren. Dan sehari setelah mereka presentasi, gue ikutan tes penerimaan mahasiswa baru. Beberapa minggu setelah tes, ada pengumuman, gue dapet email. Di emailnya, di Bila, gue lolos. Dan gue dapet beasiswa full di Universitas Bakri. Karena seneng dapet beasiswa, gue cerita dong ke teman-teman, ke keluarga. Tapi banyak orang-orang yang datang dan ngasih respon yang gak begitu positif. Misalnya, kenapa masuk ke Universitas Swasta? Kenapa bukan priaja? Kenapa Bakri? Kenapa bukan UI? Kenapa politik? Kenapa bukan aku Tansi? Kenapa di Jakarta? Kenapa bukan di Jogja? Banyak banget orang yang datang ke gue dan ngasih respon yang menurut gue kurang supportive. Tapi banyak juga teman-teman yang ngasih support yang sangat positif. Dan akhirnya gue memilih untuk meng-ignore semua orang-orang yang ngasih komentar negatif. Gue memilih untuk terbang ke Jakarta, lanjutkan cita-cita untuk belajar ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah pindah, gue ketemu teman-teman yang sangat-sangat keren, sangat pintar, sangat peduli akan sesama. Dosen-dosen yang sangat supportive, ketemu staff kampus yang sangat ramah, office boy, supir, atpam, kemahasiswaan, lain-lain. Semua elemen-elemen itu yang akhirnya membuat gue seperti saat ini. Gue dapat pengalaman untuk bisa terjun langsung ke dunia kerja karena ada dosen yang ngajakin gue untuk ikutan proyeknya dia. Gue bisa ketemu orang-orang yang sangat berpengaruh seperti AHOK, ARB, masih banyak lagi. Gue belajar banyak soal negosiasi, soal leadership dari organisasi yang gue join di kampus. Belajar cara komunikasi yang baik dan mengeluarkan pendapat juga dengan runtuh. Karena gue join di English Debate Society. Pada akhirnya sekarang gue bisa kerja saat ini karena kenalan gue yang sama-sama aktif di dunia debat bahasa Inggris. Gue belajar banyak mulai dari hard skills dan juga soft skills selama gue kuliah di Universitas Bakri. Sekarang, kalian yang pada datang di acara ini itu sangat beruntung. Mereka udah semakin besar, udah semakin keren, pengajar-pengajar yang baru, intinya mereka sudah berkembang semakin bagus. Yang nentuin sukses atau enggaknya kalian itu ya, kalian sendiri bukan universitas. Gue gak bakal bilang bahwa ini kampus tuh kampus yang terbaik, emang enggak. Tapi banyak banget pelajaran yang gue ambil selama ngenyam pendidikan di Universitas Bakri. Oke, segitu aja. Sukses semua untuk kalian.